Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat pempek quitting simak terus video ini sampai habis ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selamat datang ke youtube channel saya, Francisca Kitchen hari ini saya mau membuat pempek kriping disini bahannya saya gunakan ini ada 500 gram ini tenggiri giling ya ini tenggirinya yang betina ya teman-teman ya dia akan lebih enak dibuat untuk pempek kalau tenggiri yang jantan itu biasanya dibuat makan ya, digoreng atau ditumis ya teman-teman ya kemudian ini saya gunakan bawang putih yang sudah saya haluskan sebanyak kurang lebih 3 siung atau 1 sendok makan disini saya gunakan 1 butir putih telur atau seberat 30 gram kita gunakan air sebanyak 250 ml kemudian saya gunakan tepung sagu tani seberat 350 gram disini saya gunakan ada 2 sendok teh garam kemudian 1 sendok teh penyedap rasa kemudian ini saya tambahkan lagi ini sagu cap tani nya kita untuk membalur loyang ya teman-teman ya jadi kita tambahkan sedikit ya untuk ditaburkan di atas loyang karena disini saya tidak menggunakan cetakan saya menggunakan plastik piping bag ya kemudian ini untuk cukanya kita udah ada tutorial tersendiri ya teman-teman ya kemudian ini kita gunakan minyak bisa untuk menggorengnya ya teman-teman ya atau untuk merebus kita tambahkan sedikit minyak kita lanjut membuatnya ini saya gunakan loyang nanti saya untuk mencetak pempek keritingnya ya jadi ini saya tambahkan tepung sagu tani secukupnya untuk mengalas loyangnya ya teman-teman ya jadi ini di luar yang 350 gram kita taburkan ke atas loyang seperti ini kemudian ini kita sisihkan dahulu kemudian disini kita mau masukkan untuk ikan penggirinya ke dalam chopper ini beserta bawang putihnya ya teman-teman ya kemudian ini saya masukkan putih telurnya banyak satu butir selanjutnya saya mau masukkan ini sagu tani nya ini saya masukkan semua ya teman-teman ya selanjutnya kita tambahkan 250 ml ini air dingin ya teman-teman ya ini adonannya sudah tercampur rata ya teman-teman ya hasilnya seperti ini ya teman-teman ya kemudian kita mau masukkan ke dalam piping bag kemudian kita keluarkan dari gelas ukur lalu ini kita mau lubangi ujungnya kita lubangi kecil saja ya teman-teman ya lalu kita mau mencetaknya disini kita mau mencetak kita mau mencetaknya tempur ketik kita mau mencetak selamat menikmati ini pempe yang selesai kita cetak kemudian kita mau merebusnya ya kemudian kita panaskan air ini setelah airnya mendidih kemudian kita beri minyak secukupnya kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman ya kemudian ini spatula kita beli dengan sedikit tepung ini kita mau ambil ya teman-teman ya ini saya contohkan ini kita dorong saja kita ambil langsung kita cemplungkan ya ini sangat mudah ya teman-teman ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati